Misapartemen Gateway Ahmad Yanni melangsungkan selat terima ke pengurusan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun atau P3SRS kepada pengurus periode 2023-206 Sabtu siang. Selat terima dilakukan langsung oleh Ketua P3SRS sebelumnya Aydil Ashar kepada Ketua P3SRS baru yaitu Apriliana. Misapartemen Gateway Ahmad Yanni, Kota Bandung melangsungkan selat terima ke pengurusan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun atau P3SRS kepada pengurus periode 2023-2026 Sabtu siang. Selat terima dilakukan langsung oleh Ketua P3SRS sebelumnya periode 2021-2023 Aydil Ashar kepada Ketua P3SRS baru periode 2023-2026 yaitu Apriliana. Dan disaksikan langsung oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, DKPP Kota Bandung, Lena Yuliaty Mentari, serta sejumlah pemilik dan penghuni apartemen Gateway. Kepengurusan PPPSRS periode 2023-2026 Apriliana tercatat secara resmi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, DKPP Kota Bandung, sesuai dengan surat keterangan S garis miring LH.01.07.04 garis miring 2909 strip DPKP garis miring 7 garis miring 2023. Dari DPRKP, dengan telah terlaksananya serah terlibat dari Ketua P3SRS dari periode terakhir 2021 sampai dengan sekarang 2023-2025. Semoga kepengurusan ini berjalan dengan melancong dan juga meneruskan apa yang sudah terjadi dan meningkatkan juga pengelolaan untuk perayaan keadaan ini. Mungkin ada program apa saja sih di P3SRS ini Bu? Kalau program dari P3SRS ini lebih kepada Pak Ketua yang nanti programnya apa saja. Jadi kami dari DPKP nanti pas perlaksanaan laporan-laporan daripada ruangan untuk pengelolaan dapat dikonsultasikan apabila ada alal yang memang perlu untuk penggunaan dari Pak Ketua. Bu, kalau ada pihak lain yang mengklaim sebagai P3SRS, bagaimana tanggapannya Bu dari DPKP Bu? Tanggapan dari kami karena sekarang di P3SRS kan hanya satu dalam setiap apartemen ya. Jadi kami sedang menetapkan P3S yang periode dari 2023 sampai 2026 dengan Ketua Pengurus. Ketua PPPPSRS Aprilana berharap ke depannya para pemilik dan penghuni apartemen gateway di bawah kepengurusannya dapat semakin solid dan kompak. Sehingga program-program demi kemajuan apartemen gateway dapat berjalan lancar. Ya, jadi langkah yang akan kami lakukan di sini adalah konsolidasi di antara warga yang saat ini bisa dikatakan kondusif. Itu akan kami tingkatkan. Juga kami akan koordinasi dengan para vendor, para karyawan agar hubungan kerja antara para pemilik dengan para pekerja itu harmonis. Kemudian tentunya ke depannya kita, karena ini awal Januari ya, kita akan menata kembali manajemen yang lebih bisa diterima oleh semua pihak. Itu harapan dari kami. Terutama di sini ingin meningkatkan citra dari gateway agar supaya tingkat hunian itu bisa bertambah. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau harapan saya untuk ketua yang baru ini, ya meningkatkan ya lebih baik, mana yang kurang baik ya diperbaiki lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Saya pikir hanya itu, saya pikir saya. Jadi kita saling-saling masih-masih bekerjasama untuk meningkatkan apa-apa yang perlu kita benahin di gateway ini. Dengan kepengurusan PPPSRS di bawah Ketua Aprilana menegaskan bahwasannya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung hanya mencatatkan satu kepengurusan yang resmi.